Pemirsa tahapan pilkada akan dimulai oleh KPU Sarlagun. Pada bulan April mendatang, KPU akan memulai seleksi badan ad-hoc. Dan informasi ini sekaligus bagi di seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel Youtube Jambi TV. Mekil tim redaksi yang bertugas, saya Zeli Tawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jambi TV, kebanggaan kita. KPU Sarlagun sudah mulai membuka tahapan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Sarlagun. Menurut Ketua KPU Sarlagun, saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran pawarta atau pemantu pemilu. Dan selanjutnya pada bulan April mendatang, KPU akan mulai merekrut badan ad-hoc. Baik PPK maupun PPS, yang dijadwalkan pada tanggal 17 April mendatang. Sudah mulai, sudah masuk per 27 Februari kemarin. Untuk hari ini kita membuka pendaftaran pawarta atau pemantau pemilu yang berbadan hukum. Untuk hari ini, beberapa hari ke depan. Selanjutnya, rekrutmen badan ad-hoc, PPK, dan PPS itu diperkirakan di April habis lebaran. Tahapannya tanggal 17. Dimulai rekrutmen badan ad-hoc. Ketua KPU Sarlagun juga mengatakan, Tahapan pilkada akan tetap dilakukan seiring dengan proses pemilu serentak selesai dilakukan. Untuk proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati diperkirakan pada akhir Agustus atau awal September mendatang.